ya oke disini aku lihat ada teen of pentacle aku rasa ini kamu akan nanti berbalas budi kepada keluarga-keluarga dekat kamu yang membantu kamu banyak ada rencana nih ada rencana ya kalau aku begini-begini-begini aku tidak akan melupakan kalian ya benar banget ini rencana tentang you have family ini tentang family pentacle keluarga gue mau ngangkat mape ya kondisinya kamu adalah orang menengah ke bawah kalau menurut aku dan disini aku rasa kamu akan pengen banget sih ngasih bikin ruko mungkin yang lebih nyaman lebih baik atau bisa jadi juga mungkin naikin value keluarga kamu gitu aku rasa sih kayak gitu iya memang lebih kebalas budi aku sedih guys ya karena dibalik orang yang seperti ini ya yang gemoy seperti ini ya kan guys ya dia itu kuat banget gitu menghadapi arus badai kehidupan gitu dalam arti dia tuh sepenuh hati mengerjakan hal apapun itu demi keluarga sih kalau menurut aku iya oh my god karena apa ya karena aku pengen orang taunya aku yang ceria aja iya kamu itu menutup kesedihan kamu dan orangnya ini tidak mau yang show tentang jual derita gitu sama orang iya enggak oh my god oh my god oh my god oh my yes aku jadi pengen nangis percaya sama kamu gitu semoga iya bisa ngasih modal sama kamu misalkan oh kontennya bagus nih terus udah gitu oke lah terus kamu cerita tentang apa yang kamu lakukan dia ngasih modal bisa tapi bisa jadi orang yang bawa kamu dan ngasih value yang baru buat kamu amin kesannya sabar sih harus sabar amin semoga ya itu terjadi kepada saya amin amin majias gitu ya eh nanti kebiasaan di channel kalian loh ya justa gitu nanti jadi candu loh oh iya bang heri kan tukang rukiah jadi aku di rukiah nanti udah biasa lagi oke next ya uh iya bener sih king of one apa tuh disini kamu akan capek capek akan bekerja keras karena disini kamu mengemban satu kepercayaan dari orang misalkan orang itu ngasih kepercayaan something modal atau apa kamu mengemban kepercayaan di itu dan akhirnya kamu kayak macam oh gue harus melakukan semaksimal gue oh jadi sekepercayaan karena kamu memang orangnya kayak gitu ketika kamu ditawarkan satu hal kamu akan melakukan semaksimal kamu itu sih yang gue tau iya ini sih kreatifitas keberanian disini aku rasa sih akan ada so far disini kamu akan kerja capek dan keuangan aku gimana sih aku rasa peluang akan ada karena dari orang lain dan disini kamu akan mungkin ya kalau pengen banyak duit ya capek iya pengen banyak duit banyak ngangkang tidur aja capek iya apalagi mimpi dianu-anuin next ya sorry ya ini kan aku bilang kemarin hari ini sama besok nah ini hari ini struggle apa tuh keuangan kamu lagi dalam kondisi yang sulit iya memang lagi lagi sulit iya lagi sulit najias harus tetep najis ya walau pun susah ya tonton najias supaya kalian tau apa yang kami tau iya bener disini struggle disini aku lihat major arcana nomor 8 ini tentang stranger tentang seseorang wanita gitu ya yang harus menaklukkan sekor singa artinya hidup kamu sekarang dalam kondisi yang memang gali lobang tutup lobang bagaimana caranya terus bukan gali lobang tutup lobang yang kayak hutang-hutang bukan lebih kayak kayak survival-nya kamu di hidup ini harus melakukan apa sih cuan something iya bener kayak gitu bener banget kamu pernah terdistract dalam satu kondisi omongan orang sih kalau menurut aku bisa tertipu bisa menurut dalam gini eh lu cobain ini aja lu cobain itu aja oh kayak gampang ini ya gampang percaya mungkin atau bisa jadi kamu investasi ini aja segala macem kalau kamu ada modal mungkin kamu tertipu mungkin pernah ditawarkan ditawarkan mungkin oh yang tadi guys yang mana oh aku lupa itu kan di di yang lain ya yang 10 ribu itu tau gak sih ini buaya ini kan omongan iya bener-bener itu aku memang kadang suka gampang ini sih ngambil keputusan jeleknya tuh gitu gampang percaya gitu cuman sekalinya kamu enggak eh sekalinya kamu dikasih keputusan yang begini-begini-begini kamu tuh susah kadang-kadang cepat ngambil keputusan kadang-kadang bener-bener lama bener-bener gitu ngambil keputusannya pikir-pikir gitu iya dipikir-pikir lu najias sebelum kamu berbicara tentang omongan jias harus pikir-pikir itu loko-loko nya udah pas gak loko-loko nya ya itu harus pas kamu sayang banget sama keluarga kamu banget iya disini ada wanita yang kamu sayangi iya mama mama dong mamamu ya mama dan almarhum nenek itu sayang banget aku tuh pengen si termehek-mehek gitu disini gitu iya sih karena aku jujur ya aku tuh orangnya sebetulnya cengeng cuma kayak sok-sok kuat aja mau manipulasi karena kan aku harus ceria oh iya bener balik lagi ke yang tadi dia itu idealis dan dia itu tidak mau menembarkan kesedihan dia sama orang lain jadi kalau misalkan kamu mau tanya tentang karir kamu ini someday akan ada orang yang mungkin membawa kamu ke dalam satu peluang yang baik tapi disini kamu akan bekerja keras nanti karena something kepercayaan yang tadi terus untuk saat ini mungkin kamu dalam struggle-nya kamu dan dalam kondisi yang sulit karena pernah juga kamu cepat mengambil keputusan mungkin yang tadi kamu bilang dan disini ada beberapa hal kayak kamu percaya sama omongan orang dan zong gitu ternyata tidak sesuai dengan ekspetasi yang dia tawarkan ke kamu disini aku liat sayang banget sama keluarga kamu lucu sih aku liat iya sayang banget oh bener nih apa tuh disini ada 10 of 1 terkonfirmasi sama kartu ini akan beberapa hal akan kamu kerjakan sendiri kamu butuh partner butuh partner yes bukan partner enak-enak enak banget yes partner dalam dalam hal pekerjaan pekerjaan disini action wan ini energinya api dia lebih ke action disini tapi kamu aku liat ada satu hal yang gak gak tercukupi di kamu cara pandang kamu gak tau ya ada chakra yang ketutup di kamu tapi aku liat cara pandang kamu terhadap sesuatu aku kan orangnya kepoan guys jadi aku mau coba aduh kocok jadi duduk kalau di kalau di HNB channel kan bilangnya shaking shaking ya oh nyebutnya shaking yes disini kocok aja udah padahal gue gak ngerti apaan oh oke 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 hmm hmm energi kamu api lagi dalam kondisi yang memang gimana caranya gue dapet something money gitu itu yang selalu kamu dalam pikiran kamu saat ini kamu tuh jujur banget jujur banget sih orangnya ya oke boleh kamu ambil dua aja dua ya jadi guys ini sebenernya kalau readingan personal ini kan jarang banget orang mau di kontenin gitu karena itu adalah secret gitu ya atau rahasia biasanya ini ya apa selain personal kalau orang mau di publish itu biasanya bukan personal ya bukan personal kalau mau dipublish mah udah konsumsi masyarakat emang personal kamu sama aku tapi nanti mungkin orang akan tahu tentang kamu cuma disini aku sedikit ngefilter sih sebenernya apa yang aku omongin oke gak apa-apa kan gak apa-apa lah nanti kita di belakang buka-bukaan iya terus ayo wuh keren sih kalau menurut aku energi kamu api itu kamu kecepatan kamu aku rasa disini yang tadi dari apa asmaranya kamu tentang si devil ini terkonfirmasi semua kesini itu harus tetap jadi apa yang jadi patokan kamu gitu karena di karir pun ini aku rasa akan ada sesuatu kesuksesan buat kamu karena memang kamu itu orang idealis dan mungkin selain content something usaha sih usaha oke kamu tidak bisa keluar dari kondisi itu disini aku lihat ada age of sword apa itu seseorang yang tidak bisa kasihan sama keluarga aku gak ada yang bantu maybe kalau aku di rumah juga aku pengen improve susah iya bener kamu juga susah untuk main terlalu jauh iya karena memang itu dilemanya bukan karena kamu gak berani untuk pergi kemana-kemana tapi you have family iya bener kepikiran kepikiran aduh nanti yang jagain siapa dan segala macem iya oh itu kan keluarga kamu yang gak bisa membuat kamu pergi dari situ karena kamu ngerasa lah gue kan bukan kucing ngerti gak sih iya karena belum siap juga sih akunya iya oke padahal mungkin mereka kalau secara secara apa namanya kekeluargaan mereka akan nerima kamu kamu mau pergi kemanapun yang penting positif mungkin mereka akan kedukung kamu cuman kamu kayak kepikiran sendiri aduh gue gak enak gitu maksudnya gue gak ngapa-ngapain gitu oh love for cinta apa ini yang nge-discret kamu nanti sorry lebih ke kayak macam love love ini tentang cinta hati-hati nanti kamu akan ada orang yang kayak macam Bill lu gini gitu gini gitu sama gue gue pengen anu dong gitu ngerti gak sih ini kayak akan nge-discret karir kamu jadi dari sekarang coba diwanti-wanti untuk kalau kamu terlalu bucin sama orang mendingan kamu mundur deh kayaknya itu bener deh yang aku alamin jujur oke ada orang yang ngelarang aku nge-youtube oke berarti lanjutin aja ya tapi dia tuh intinya emang sih nasihatnya dia benar kayak aku kan kadang nge-post tuh terlalu vulgar mungkin gitu buka baju begitu dia intinya tuh niatnya baik pengen pacarin aku tapi aku gak suka karena dia ngelarang aku nge-youtube kayak gini oh ini kali ya pulgarnya kayak gitu iya maksud aku kan ini aku hanya semi-semi ya semi-semi semi-semi rangkir iya maksudnya iya ini nge-distret kamu kalau menurut aku di dunia content creator aku rasa sih coba ya aku tanya sama kartunya apakah bagus atau tidak disini membutuhkan disini membutuhkan queen of one ini jadi kayak macam seseorang yang memang dituntut untuk perfect banget dalam arti you have think you have feel gitu sama soulnya ke orang itu harus nyampe karena disini aku rasa kalau misalkan kamu adalah content creator ya itu bukan konsumsi buat kamu tapi buat orang mungkin dia berpikir tentang itu lu jangan mengorbankan diri lu sendiri iya emang orang itu kayak gini maksudnya lu ngapain sih ngasih tau ke orang-orang maksudnya kayak dia tuh mungkin ada niat baik ya kayak lu jangan ngasih tau tubuh lu ke orang lain ya tapi kan gue gak bisa gini loh maksud gue gue tuh ngeritis ini tuh gak mudah gue pandang mikirnya gitu tapi kalau enak banget ngelarang-larang itu sih maksud gue iya gue gak ikhlas badan lu dia tukang beca gitu kali najiyas bener-bener ngomongnya najiyas najiyas harus gitu aduh gue gak bisa-bisa guys ya mohon di maafkan berarti di training lain ya nanti kita beripat ya jadi intinya kalau untuk masalah karir kamu akan ada sesuatu hal yang baik buat kamu cuman disini kamu terdistract sama sesuatu yang mengandung emosional tentang cinta padahal disini kamu juga gak kalau kamu kamu mau baik-baik aja kok yang penting gue gak ngerugin orang lain gitu sebenernya emperor lagi apa tuh ini tentang prinsip prinsip yaudah ini berarti kalau yang tadi aku bilang udah deh gak perlu kamu perdulikan apa yang dia bilang tetap dengan pendirian aja tentang pendirian aja buat kamu yang nonton yang merasa tersendir ya ya harusnya kamu tuh support dia enggak begini-begini kok cuma bilang aja ya makanya aku aneh kadang maaf ya kadang tuh aku jadi kurang ajar lu ngatur gue lu ngasih apa ke gue nah tuh ditanya loh gue ampe ngomong gini di komentar gue ampe ngomong gini oke gue berhenti nge-youtube gue berhenti kayak nge-post-nge-post apa gitu tapi lu bisa cukupin gue diem nah ya itu kan gue jadi jahat gitu mulutnya maksud gue yaudah sih support aja oke ampe susahnya gue juga gak macem-macem bener gak sih bener gitu jadi kita tuh ngelarang itu jangan cuman sekedar ngelarang itu dong ada solusi gitu ya kan jadi kalo misalkan aku mau ngambil garis tengahnya dari ini tentang karir kamu aku rasa disini akan baik-baik aja cuman kamu akan menghadapi masa-masa akan capek banget cuman disini ada terdistract dengan you have feel perasaan kamu ya dan disini kamu dituntut banget untuk kayak macem perfect jadi diri kamu sendiri gitu maksudnya perfect dalam arti bukan yang sempurna bagaimana sesempurna apa yang kita pikir sebenernya karena aku gitu seolah-olah aku tuh orang bijok orang pejat sorry to say apa lagi apa ya tadi karir udah cinta udah keuangan juga kalo menurut aku sih udah udah ya untuk selanjutnya aku mau nanya sebagai mungkin buat semua temen-temen juga ini miracle atau keajaiban apa yang akan terjadi sama kamu disini aku cuman mau kamu pilih satu kartu aja satu entah itu ada karma baik atau itu ada adliwaring atau ada mungkin duit mendadak turun dari langit maybe itu kan menumbu duit kali ya kamu pilih satu kartu aja satu ya untuk miracle kamu bismillah dulu mudah-mudahan yang baik itu aja oke miracle oh my goodness wow wow gue kaget gue apa tuh wow wow will of fortune gila keren banget aminin aja ya amin jarang banget ini miracle keluar langsung will of fortune apa tuh will of fortune ini kamu akan mendapat keberuntungan something material happiness kebahagiaan lah ini jarang loh di miracle iya jarang ya jarang wow you are victory oh my god guys nih ya aku gak bohong ini yang dipilih sama dia artinya gini aku lancar banget nih ngomong ya artinya gini akan ada satu keberuntungan kamu kamu akan memenangkan semuanya aku rasa dilihat dari ini juga dari seseorang yang datang sama kamu dia akan memberikan value yang baik sama kamu ternyata memang orang ini adalah empati sama kamu sayang sama kamu kamu denger tadi yang peluang yang akan datang sama kamu kesempatan yes dari situ kamu akan naik amin mudah-mudahan di 2023 nanti mudah-mudahan dan disini aku lihat ada the will of fortune for you oh my god jadi yang tadi stranger apa segala macam itu kamu akan bisa lalui itu karena kamu dari awal juga udah kelihatan you have family nih kartunya masih di undercut semua loh oh my god nih guys ya kalian gak percaya tuh ya ini tentang perfectionist seseorang yang memang melakukan sesuatu itu yang detail dan itu orangnya kayak gitu kayak memperhatikan kamu banget terus yang kedua ini something materi tentang keluarga kamu mungkin karena memang keluarga kamu jadi kamu dapet karma baik karena aku rasa juga dari jaman bahwilanya dia dapet bulian banyak banget guys dan mungkin itu karena memang bulian-bulian itu yang seolah-olah kayak macam Tuhan itu tidak tidur jadi dia memberikan sesuatu hal keburukan dulu mungkin nyuci kamu dulu nih dengan hinaan something bad gitu kayak gitu-gitu akhirnya mungkin kamu nanti di ujung cerita kamu kamu akan menjadi victory ini victory ya atau apa namanya kemenangan ini orang yang freedom gitu berdeka dan saya kurasa will of fortune tentang sesuatu yang beruntung coba tanya deh sama orang-orang ini najis ya yang tahu tarot ini pasti kalian bisa baca juga apa yang aku baca ini oke itu jarang ya jarang jarang sih kayaknya gitu ya something family something perfectionist ini pasangan kamu nanti ya baik-baik sama dia nanti karena dia juga lihat kamu kamu tuh punya prinsip mungkin itu sih semoga aja iya keren banget ini sugesti aja sugesti aja deh mudah-mudahan apa yang aku lihat di tarot ini tentang you are miracle terjadi aduh amin a dream will come true oke semoga apa yang tadi kita bicarakan dan kamu reading semoga menjadi kenyataan ya amin 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 gimana najis 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 nah jadi buat kalian yang pengen juga di reading secara personal atau gimana kalian bisa langsung aja hubungi bara marah oke marah disini gitu kan kalau ngomong nah nanti aku kasih link deskripsi HNB Channel disitu kalian juga bisa kepoin aja disitu ada podcast terus ada reading zodiac juga loh nah juga misalkan emang kalian pengen japrik langsung aja disitu pasti ada emailnya dong wadah kalian bisa langsung kontak person ke HNB Channel jangan lupa di subscribe oke iya HNB Channel sama Gai Bilik Gai Bilik nah kalau kayak gitu kita berdua mami tuduh diri semoga kalian sehat selalu dan semoga sukses buat Bang Barat sama-sama apapun pekerjaan jobnya makasih banget nih udah di mampir dan di reading-in nih iya sama-sama bukannya kamu yang mampir ya oh iya nah jil iya sampe lupa gue merasa ini panggung gue ya gitu karena gue padahal mampir iya pokoknya sehat selalu buat Bang Barat dan Bang Harry semoga channelnya bisa nyusul kayak Gai Bilik juga biar kita makin sukses amin kalau gitu gue Mili dan saya Bara kita pamit dulu dulu tapi harus ngomong gini ya salam najils oke gimana-gimana salam najils oke ayo satu dua tiga salam najils